Bisa jadi ya gini aja. Sebelum kita masuk ke sebuah topik atau membahas sesuatu yang lebih, apa ya, lebih besar lah ya. Mungkin bisa starting pada hal yang sangat kecil. Misalnya, kita ngomong nih, hutan, air, energi, lingkungan. Kita starting misalnya dari energi. Start dari tadi ke sini pada naik apa sih? Menarik. Siapa yang mau jawab? Ada mobil. Dengan bahan bakar premium. 8 liter. Yang mana mobil kami itu boros ya. Di bawah itu semakin kecil dan semakin keluarin bensinnya banyak. Satu sembilan atau satu delapan ya. Pujo 306. Pujo 306. Tapi semuanya itu tidak akan pernah bisa fungsi tanpa nafas ya. Benar, benar, benar. Ini sebenarnya bahan bakar aku nafas ini. Nanti oke, Mai. Nah, lu sebenarnya tadi pakai apa? Nanti gaes hati nafas. Enggak-ngak nafas, lu enggak apa-apa. Enggak nafas pun sih. Enggak mungkin bawa mobil kan. Ya, coba. Bang Dede tadi naik apa? Naik mobil. Oke. Bertiga. Semuanya pada bawa kesini saya bilang kita kumpul. Tapi kan sebetulnya kan topik yang juga menjadi sebuah kepedulian yang selama ini. Mungkin beberapa tahun terakhir adalah mengenai ketersediaan energi. Hal ini apa? Tak terbarukan. Minyak ya. Yang disini yang tak tergantikan juga. Atau kesulitan dan lain-lain. Aku rasa mungkin bisa kita concern dari situ ya. Maksudnya pada... Apa... Apa ya... Betapa kita sangat memerlukan kendaraan disitu ya. Untuk mobilitas masing-masing. Betul. Nah, misalnya menurut Bok sendiri. Gimana mengenai kendaraan itu Bok? Ya... Penting gak penting. Gak penting gak penting. Kayak kemarin ada kesempatan main di Kalimantan itu. Tanya-tanya. Teman-teman disana. Apa pengaruhnya sih kenaikan bedangnya? Mereka soke aja. Ya, berenang ya. Tapi berarti memang dibutuhkan ya. Seberapa pun nilainya. Ya, tetap krusial. Tidak berpengaruh buat... Walaupun mahal. Oh, lebih mahal disana? Iya. Di mana tuh? Di Kalimantan. Di sana itu... Mau dia berapa aja. Yang penting ada. Nah, masalahnya ketersediaan di Kalimantan itu. Itu gak cukup. Itu buat apa pun ya? Buat mobil? Buat apa aja. Buat apa aja. Buat apa aja. Itu gak cukup. Berarti lo jual gue beli ya? Pokoknya ada orang jual. Kebutuhan yang paling cukup disana itu bukan untuk kebutuhan publik. Begitu bahasanya. Tapi kebutuhan disana itu untuk kebutuhan industri yang paling besar. Nah, itu problemnya. Kenapa orang pada ngantri solar? Di Kalimantan itu paling sering ngantri solar. Karena solar itu. Solar subsidi itu sedikit di Kalimantan. Banyaknya ke solar industri. Harganya lebih mahal ya? Iya, memang harganya lebih mahal. Tapi kan pasokan itu penting. Jadi mereka sebenarnya bukan soal harganya. Berapa aja mereka beli? Bener kata aku. Tapi ada gak barangnya? Disana itu kan lucu kan tulisannya. Kalau bensin itu bensin. Bensin. Sedia uli. Oli itu uli. Sampai. Wah uli ikutnya lebaran. Kita bisa mampir dong. Tapi kan sebenarnya kita itu khususnya untuk minyak ya. Itu kan kita sebenarnya dibiarkan untuk addictive. Kayak yang tadi itu. Jadi gak ada nih upaya untuk kita beralih ke bahan bakar lain yang lebih ramah lingkungan. Lebih terbarukan. Lebih sumbernya lebih banyak. Kita tuh addict gitu dipaksa. Padahal. Untuk jenis-jenis tertentu aja ya. Iya betul. Padahal kita itu sekarang itu bukan lagi negara perekspor minyak. Kalau dulu kita OPE itu ya. Kita masuk di OPE. Sekarang kita udah net importer minyak. Kita tuh gak punya refinery bensin di Indonesia sendiri. Sumber daya kita sangat sedikit. Jadi dengan kondisi kayak gitu itu kita tetap tergantung gitu. Nah sekarang ini yang kita lagi dorong adalah gimana harusnya beralih ke sumber-sumber energi lain yang lebih terbarukan. Yang kita tidak tergantung. Dan ketersediaan juga. Banyak. Melimpa. Sebenarnya ada loh. Jadi karena aku tuh punya komunitas dan itu timku sendiri. Kami sudah punya. Sekarang tempat shownya itu di daerah grup-grupet tamburan. Nanti boleh datang. Jadi kita tuh bikin dapur umum. Yang bahan bakarnya itu dari sampah-sampah. Ada kita alat sepsor. Jadi sampah itu kita masukkan di tong. Sampai nanti kita jadi biogas. Dan itu untuk masak apinya biru sekali. Dan tidak bau. Itu salah satu. Ya. Kita sudah bikin. Hanya saja memang. Ya kita butuh. Itu kembali lagi ke edukasi ke orang-orang. Terus gimana caranya supaya itu mudah. Dan itu kan kita butuh tong rentang lebih support lagi. Kita butuh semacam kayak ayah angkat. Atau apa yang dia mau. Oke kita bikin yang lebih bagus. Sebenarnya kalau dibilang orang kita gak care. Itu banyak sekali loh. Saya punya banyak teman yang mereka betul-betul care. Sampai jadi. Sampai bikin. Terus akhirnya kita masak bareng. Dan bisa gitu loh. So gendalanya sebenarnya apa sih kalau energi-energi. Teknologinya itu pengembangannya itu lambat. Jadi dia jadi mahal. Akibatnya. Bener gak sih mahal? Coba. Kalau untuk yang itu. Ya mungkin itu bisa ya. Tapi kan kemudian kalau untuk membuat suatu perubahan yang gede. Kan itu tadi. Harus ada kebijakannya pemerintah. Kalau cuman individu-individu. Individu. Iya. Sporadis ya. Sangat kecil biasanya. Itu skala kecil. Rumah tangga bisa. Sampai itu gak rumah tangga. Sampai itu R.P. Kalau api gak bau. Menurut saya bagus. Yang penting api itu panas. Oh iya bener. Gak. Gak bakannya ini. Tapi ya. Gak. Gak juga kalau gas itu tetap harus. Nah kalau itu tetap harus. Kalau orang seperti eligibility dan sebagainya. Sebenernya gas itu kan gak ada bau ya. Adikasit. Tambahan bau-bauan supaya tujuannya kalau mau cocor. Itu adalah orderless? Iya, itu orderless. Hanya saja memang kita sulut apinya itu tidak se ekstrim. Kalau yang gas itu kan, kalau ini agak lama, tapi ya nyala api lumayan, api biru. Dan itu sudah diterapkan, ada satu komunis juga di Bandung, itu satu kampung di daerah Cibiru. Jadi itu mereka bikin sumur, pembuangan sampah segede. Jadi dikumpulkan. Satu RT itu semua komit, itu buang sampahnya ke situ, kalau yang organik. Mereka sampai betul-betul nilah. Dan mereka karena apa? Mereka ngerasain. Tapi kan kalau umum jagain pipa-pipa, bikin pipa ke rumah-rumah kan mahal. Itu kampung sederhana sekali. Akhirnya mereka bikin semacam dapur umum. Masang-masangnya barengan di situ. Itu bisa datang di Cibiru. Ada juga yang apa sebenarnya yang kita punya itu, potensial banget orang. Kita kan manusia 240 juta ya. Itu tiap hari buang ke WC kan. Nah itu sumber energi. Betul. Jadi sebenarnya, lu bisa. You're the man. Kita mau ngomongin itu, dimulai dari diri sendiri. Iya, iya. Kita mau ngomong kayak apapun, kalau kita belum ngelakuin. Orang lain, alah lu ngomong doang ya. Tapi kalau kita orang kan jadi pih. Iya lah, itu juga. Seperti domino efek. Jadi intinya, solusinya buat ini semua adalah diri kita sendiri. Baru kita ngomong ke kanan, kiri, depan. Sama pemerintah tetap. Tekan ke situ. Ajak terus jalan terus. Pod호�esial dia. Hati-jalan terus jalan terus jalan terus jalan terus. Jalan bore grabbing ikanyeah ya. list蔵 mengisi diri sendiri... ächlich...